Pemirsa 4 dari 8 bus operasional milik pemerintah Provinsi Papua Barat yang terparkir di areal ex-kantor gubernur di Jalan Siliwangi terlihat dalam kondisi rusak berat. Diharapkan dinas terkait segera melakukan perbaikan agar dapat digunakan untuk antarjemput pegawai seperti instruksi gubernur Domingos Mandacan. Bus operasional milik pemerintah Provinsi Papua Barat yang berada di ex-kantor gubernur Papua Barat hingga kini belum juga dipindahkan ke kantor gubernur baru di Arfai. 8 bus yang terparkir, 2 di antaranya merupakan bus mini dan sisanya merupakan bus besar. Dari pantauan ke Suari Channel, bagian kaca, bodi hingga velek ban terlihat kotor dan berkarat. Ada pula kaca bis yang telah rusak namun hanya ditutup dengan plastik putih. Bahkan beberapa bagian bus terlihat digunakan untuk sarang serangga akibat tidak pernah dioperasionalkan. Selain itu, ada 2 kendaraan bantuan dari Departemen Sosial mobil dapur umum lapangan yang sudah tidak terawat. Menurut salah satu polisi Pamungu Praja yang sering berjaga di ex-kantor gubernur, dari 8 bus yang terparkir hanya 4 bis yang sering digunakan, sedangkan 4 lainnya selalu terparkir di garasi. Ia berharap bus yang rusak segera diperbaiki agar dapat dioperasionalkan karena kendaraan tersebut merupakan asib daerah. 4 yang naktif. 4 yang naktif ya? 4 yang naktif saja. Yang lainnya nanti. Ini sop yang dimaksud tinggal ini. Ini sepertinya diperbaiki. Dari Bapak dengar info ini apa bisnya nih? Yang naktif cuma tempat ya? Iya yang 4. Terus yang lainnya mereka berbaikan apa? Yang lainnya tunggal begini saja. Jadi kita selalu punya. Jadi kamu berbawain kalau begini bisa diperbaik lagi bawah ke bengkel. Supaya ini ya setiap darah. Jadi bisa diperbaiki atau bisa dibakun. Kalau tidak nanti diperbaik saja, nanti lagi-lagi. Kita rugi. Ini negara rugi kalau investasi yang begini. Diharapkan dinastir kait segera memperbaiki beberapa bis yang rusak sehingga apa yang menjadi keinginan Gubernur Bomingbus Mandacan agar mengaktifkan kembali bis pegawai untuk antarjemput pegawai dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pegawai datang terlambat ke kantor. Dikarenakan tidak ada kendaraan. Jimmy Tabisu mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.